halo guys kembali lagi barengan garasi 77 channel guys apa kabar guys sehat-sehat semua guys ya oke guys di januari 2011 ini gue akan ngebahas tomica guys tomica premium tapi ini sebenernya tomica yang lumayan udah agak lama ya kalau gak salah tuh dari tahun 2017-2018 ya cuman menurut gue ini the best tomica premium ever so far ya guys ya so far karena satu tampo warna detail gitu ya nah ini akan kita lihat guys seberapa kerennya yaitu subaru wrx sti nbr challenge sama subaru brz rmd sport nah ini nomor 24 dan nomor 18 oke guys kita akan lihat ini kita akan bongkar ini semuanya kita akan kupas tuntas habis semuanya tapi sebelumnya guys bagi yang belum subscribe bagi yang baru mejeng baru nonton di channel ini guys tolong pencet subscribe nya guys dan pencet loncengnya juga dan kalau suka sama video ini bisa di like juga dan thank you yang udah pada subscribe guys ya bagi yang udah subscribe thank you banget atas supportnya selama ini dan mari kita lihat bareng-bareng oke guys sebenernya ini adalah tomica premium yang udah lumayan lama ya sekitar 2 tahunan yang lalu kalau masalah ya guys ya ini gua dapetin di toys kingdom di tahun 2020 guys di akhir 2020 sebenernya guys waktu itu salat lagi hunting ya masih zamannya corona juga sih dan sebenernya ini udah gue incer dari udah lama sih sebenernya gue incer ya cuman apa ya ragu-ragu mulu untuk ambil gitu ya akhirnya yaudahlah gue ambil aja mumpung lagi ada diskon di toys kingdom waktu itu ya sekitar jadi dari harga 120 tapi jadi serah berapa ya sekitar 90 ribuan kalau masalah guys nah itu dia makanya gue ambil ini tapi kalau temen-temen mau nyari ya sebenernya di apa namanya di Tokopedia kalau nggak salah guys ya itu harganya masih ada ada yang ngasih murah sih sekitar 80 ribuan apa 85 ribu gitu ya itu yang paling murah tapi itu gue nggak tahu itu masih ada apa nggak ya sekarang ya waktu itu gue sempat gue cek masih di akhir tahun yang lalu sih ya jadi nggak tahu sekarang apa masih ada stoknya karena kan kalau nggak salah ini udah nggak diproduksi lagi sama Tomica ya secara apa namanya formalnya ya cuman kalau misalkan temen-temen masih nemuin di apa namanya toys kingdom kid station itu berarti stok yang masih ada istilahnya gitu stok yang belum terjual istilahnya gitu ya ini gue buka dulu plastiknya biar lebih apa namanya guys lebih cepat ya kita reviewnya karena ini gue akan review 2 mobil jadi mungkin akan agak panjang ya filmnya ya jadi eh filmnya videonya so kita akan bahas ini satu persatu ini dari tahun jadi yang keluar itu kalau nggak salah yang nomor 24 dulu guys ya kalau disini kan st17 ini biasanya 2017 di create st18 ini biasanya 2018 di create gitu jadi entah kenapa nomor 24 ini adalah yang terba yang paling yang paling awal nomor 18 ini yang selanjutnya yang edisi selanjutnya ya gitu jadi gak tau kenapa angkanya lebih kecil jadi Tomica emang kalau ngeluarin angkanya itu nggak berurutan sih gitu ya oke guys kita akan bahas yang ini dulu ya premium 24 Subaru nomor 24 ya Subaru WRX STI NBR Challenge panjang banget ya namanya cuman kan emang ini untuk kodenya si Subaru ya disini ada tulisan Takara Tomi ini ada Tomica ya kalau nggak salah ini premium disini ini ada gambar mobilnya keren banget gitu ya terus bagian atas seperti ini bagian dari tampak belakang ya ada gambarnya juga disini terus ada skalanya dikasih tahu 1 banding 62 gitu ya bahkan bawahnya seperti ini mungkin cuman sekedar kayak perhatian hati-hati tersedak gitu ya nah di belakangnya ini map in Vietnam guys ya jadi dibuat di Vietnam dicetak di Vietnam bukan di Cina atau bukan di Jepang ya ini tulisan sebelah kirinya seperti ini dan sebelah kanannya seperti ini jadi dari sisi boxnya menurut gue sangat unik dan menarik ya sangat keren gitu karena ini sisi depan ini sisi belakang ini dari depannya juga ini dari belakangnya juga dari sampingnya juga jadi kayak dia memperlihatkan semua segala sisi yang ini ya yang bisa dilihat gitu silahnya so kita bongkar guys ya kita bongkar dan kita akan lihat seberapa keren ini detailnya yang nomor 24 dulu ya guys ya ini baru pertama kali gue bongkar juga sih sebenernya udah banyak di Youtube-Youtube yang lain cuman gue pengen nge-review aja pengen ngeliat ya pengen ngerasain sendiri nah ini dia nih ada apa spoilernya ya wing spoiler belakangnya udah dipisah sama dia kosong ya guys ya tidak ada apapun tidak ada apa-apa lagi dalamnya mungkin gue ada kertas gitu ini guys ya jadi akan dapet 2 satu isi mobilnya yang satu lagi adalah wingnya jadi wingnya tuh bisa dipasang disini ya wing belakangnya nanti kita coba pasang kita lihat dulu mobilnya kita keluarin nah ini habis kalau misalnya ini plastiknya lumayan tebal ya dan biasanya memang ada bolongan gini guys tuh ada bolongannya ya dia kalau si majoret kan gak ada ya nah ini wingnya kita lihat juga detailnya kayak gimana jadi keren banget ya jadi mungkin wingnya ini sangat rapuh kalau tau gimana ya jadi dipisahin gitu ya dan ini tuh lihat kita bahas wingnya dulu deh ini plastik guys ya tapi warnanya mantap terus ada tulisan apa disini logonya logonya kelihatan ya jelas sekali dan rapi sekali kok gak tau tulisannya apa tapi rapi sih guys rapi banget dan warna birunya biru metalik dan disini ada STI performance oke jadi kayak gini sih kan langsung aja kita pasang deh guys ya ini ada bolongannya disini ya nah ini ada celukannya disini yang biru ini jadi ini akan masuk ke sini ya tuh jadi ini kita bisa pasang nah udah udah kepasang guys gitu aja cuman kluk gitu aja dan ini lumayan kenceng ya tuh gak 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 goyang oke so seperti ini tampaknya guys keren ya wuh mantap oke kita akan bahas sekilas lihat dulu aduh keren banget detailnya guys mantap 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 oke gak kalah sama mini GT ini sebenarnya guys cuman sayangnya mini GT kan memang banyak banget dan semuanya mostly Nissan GTR ya kalau dia Tomica ini ngeluarnya Subaru khusus yang racing ini tulisannya Tomica disini guys jadi bukan Takara Tomi ya tapi Tomica copyrightnya Tomi tahun 2017 dicetak 2017 skalanya 1 banding 62 guys terus disini tulisan Subaru WRX STI MBR Challenge jadi sesuai dengan judulnya persis banget panjang gitu guys ya made in Vietnam nah ini ada ala-ala karbon gini bawahnya nih guys keren ya mungkin seperti ini aslinya ya I don't know tuh ala-ala karbon juga disini keren ya dan bannya ini biasanya plastik ya plastik guys bukan besi ya bukan besi plastik dia dan ininya juga plastik bannya nah kita lihat sebelah kanan dulu bodinya besi pastinya ya ini yang buat gue demennya adalah sini guys lihat nih di bannya ada tulisan falconnya guys dia ban plastik dan tertulis falcon gitu sama kayak hot wheel gitu ya ban karet ada tulisan falcon ada juga beberapa di hot wheel ban plastik juga tapi ada tulisannya juga entah itu toyotire entah apa hot wheel atau apa gitu atau goodyear disini falcon jadi ini yang buat menariknya seperti ini depan belakang sama guys ya ada falconnya juga keren jadi menurut gue ini worth it banget makanya gue serok juga walaupun ini udah agak lama alhamdulillah masih nemu gitu ya karena stoknya udah habis guys di toys kingdom nah ini tulisan falcon disini ini ada tanda logo subaru ada tulisan subaru ini STI ya ada zurich disini ada adag nordhine 90 nomor 24 disini so warna birunya juga biru metallic ada pearl pearl nya gitu ya ala-ala mutiara ini ada tulisan falcon disini ada warna merah disini guys stripping merahnya juga lumayan bagus banget nih guys ya ini juga merahnya juga disini keren banget tuh berupa adu dengan warna hitam ini ya jadi ini apa namanya base nya itu memang ada nempel gitu ya guys ya cuman dia memang membedakan antara body dengan base ini kalau teman-teman perhatiin ya ini 4 pintu guys ya 4 pintu dan di bagian kacanya ini ada yang menonjol gue gak tau ini bagian apa yang menonjol ya guys ya apakah pelindungnya atau another arrow atau dinamis gue gak tau dan ini ada yang bagian ke dalam ini apakah ini bahan bakarnya tanky bensinnya mungkin ya tapi keren banget bisa sampe kayak kecil ke dalam gitu dan ini ada lampu di bagian merah ini ya lampu merahnya lampu belakangnya juga keliatan bersih bagus ya tamponya juga gak beleberan oke tomica ini super detail memang harganya lebih mahal guys sekitar ya 80-100 ribuan lah guys ya gue gak tau yang harga sekarang ya ini falcon keren banget guys tapi sayangnya ini spionnya gak ada spionnya tidak ada tidak terlihat ya sama sekali tidak terlihat nah ini guys lihat perhatian ya ini sebelah kiri jendelanya itu ada gerigi-gerigi gini guys jendelanya ada gerigi-gerigi gini yang sebelah kanan yang sebelah kanan yang sebelah kiri ini jendelanya berbeda guys terus tuh lihat ya ada geriginya tetap tapi ini ada kayak apa namanya nih ya mungkin pem apa namanya pelindungnya mungkin ya lihat guys jadi keren banget membedakan antara kiri dan kanan jadi jendelanya pun juga berbeda guys keren ya guys ya terus ini falcon falcon juga tulisan di apa namanya pelaknya ya kelihatan terus ini ada tulisan falcon juga di sebelah sini ada zurich ini sama juga ini tamponya nah diperhatiin disini guys ada subaru disini kan tadi ada yang bolongan yang ini ya tangki bensin ya disini ya disini tidak ada guys ya kosong jadi memang situ seperti itu memang ini adalah kayaknya tangki bensinnya nih sebelah sininya ya guys ya ini tangki bensinnya ya sedangkan yang ini memang tidak ada tapi lihat nih guys ini ada aerodinamiknya juga nih aksen dari belakang ke depannya ini ya ada kayak menjendol di bagian sininya nih guys lihat kelihatan ya jadi kayak bagian bempernya atau apanya gitu ya jadi kayak untuk menambah kayak cepatan atau gimana mungkin ya guys ya ini keren banget asli asli keren terus ini tetap ada bolongan ada-ada jendolan juga nih sama nih di kacanya jadi kacanya pun juga berbeda guys ya keren banget ya wow keren keren dan ini kita bahas dari depannya guys kelihatan cetakan waffle nya ya ini besi guys ya jadi dia bukan yang menyatu dengan base tapi dia dari si body nya ya jadi ini yang hitam ini adalah besi bukan sih plastik base nya ya terus ada lambang subarunya lambangnya lihat guys keren banget dan bersih banget tuh liat ya bersih clear segala macem ya seharusnya nih STI ya kalau salah ya warna merah ini ya sampingnya ya sepertinya itu ya bisa ikut terus ada list merahnya juga disini guys jadi ini ada di bawah logonya ada hitam terus ada list merahnya disini keren banget rapi banget terus warna lampunya dikasih warna silver ya ada cetakan daikas dari warna silver terus di sebelah ini dengan apa namanya kayak lampu kabut guys ya mungkin ya kayak lampu kabutnya tuh kelihatan banget kayak dia membedakan tuh membedakan antara bagian spoiler yang tengah dengan yang sampingnya terus ini juga ada kayak kayak bumper tambahan disini guys yang warna hitam ini tuh so cool guys ya keren banget nih asli uh mantap ini ada falcon disini ya lambang falcon dan ini ada lambang yang tadi sama dengan yang di belakang gitu nah ini bagian bagian kap mobilnya keren lihat ini ada bagian hitam yang pakai plastik disini ini bagian engine yang mountainnya disini ya terus ini ada logonya ada STI nya dan bersih banget semuanya guys warna birunya juga bersih ada tulisan falconnya disini ya ada garis merahnya juga disini keren nih stripping merahnya dan di bagian kacanya ada tulisan grand turismo the real driving simulator jadi di kacanya pun juga ada tamponya guys ya kayak yang honda civic yang hitam itu yang di hot wheel ya guys ya eh bukan honda civic CRX ya itu keren juga tuh the real driving simulator di GT ya keren jadi bahkan kacanya pun kiri kanan semuanya tuh berbeda guys ya bagian belakangnya pun juga ada yang berbeda jadi ini kacanya memang juga dibikin sama mereka ya bikin spesial terus ini warna silver disini guys Subaru STI Deutsch Post dan lihat lagi-lagi guys bagian belakang kacanya ini ada jendrolan 2 disini ya yang menandakan itu berbeda banget dengan yang biasanya ya kacanya biasanya gitu keren banget sih ya nah ini dia di bagian binnya guys yang tadi kita pasang ya ini seperti itu kayak gitu aja masangnya simple gitu terus ngelih tekan aja nah udah dan ini plastik ya guys ya jadi ini plastik ini juga plastik tadi nih yang nancelap gitu ya jadi bukan besi guys oh iya satu lagi guys mau ngasih tau ini ini juga tampo ya di tamponya juga di kaca sama kayak yang depan jadi depan belakang ada tampo kacanya gila detailnya bagiannya keren banget ya nah ini bagian belakang yang tadi ya guys ya terus ada falcon falcon terus ini ada warna strip merah dan sama di bagian ininya ya bagian apa nih base nya ini ada warna yang sama karbon ini ya guys ya ini kayaknya karbonnya gak tau nempel gak tau apa nih jadi cuman kayaknya sih kayaknya nempel kayaknya base bagian dari base ya ini pun juga diwarnain warna hitam guys jadi lebih ganteng kelihatannya dan lebih mantep banget dan lebih kayak aslinya ya guys ya keren aslinya keren banget terus iya duckwing kalau masalah ya jadi kayaknya dia apa namanya biasanya kalau di mini GT itu kalau ini gede ya ini panjang itu namanya duckwing gue gak tau kalau disini so full guys what do you think subaru ini ya subaru WRX STI STI NBR Challenge STI apa STI worth it banget guys bener-bener perfect banget detailnya keren banget ini skala 1 banding 62 bukan 1 banding 64 guys ya 1 banding 62 artinya dia lebih kecil lagi daripada yang biasanya dan you know what i love this i love it so much guys keren banget keren banget guys mantap oke udah 13 menit eh 30 menit lebih kali ya 13 menit lebih ya kita ngebahas ini sekarang kita akan bahas yang nomor 18 guys ya 18 kita akan bahas ini yang baru Tomica baru tahun 2018 juga kalau gak salah ya Tomica Premium 2018 2019 gak lupa lah intinya dia lebih baru dibanding yang nomor 24 ini Tomica Premium beda ya ininya boxnya agak beda nih Premiumnya beda juga disini ada tulisan Premiumnya disini Premiumnya tulisannya seperti ini ya lebih simple subaru BRZ BRZ RRND Sport ya Takara Tomi nomor 18 ini dia gambar mobilnya seperti ini kita lihat apakah dia bisa dibuka juga nih telnya ya yang bagian atas seperti ini ya skalanya 1 banding 60 ini lebih kecil lagi skalanya dibanding ini 1 banding 62 kan ya berarti mobilnya lebih gede lagi Tomica Subaru BRZ RND 18 tetap ya bagian belakangnya seperti ini guys main in Vietnam juga ini kayaknya diestablishnya 2018 ya guys ya dibikinnya oke bagian samping kiri seperti ini tampangnya ya bagian depan ini bagian depannya juga dari tampak depannya ini agak tampak tampak samping oke guys mari kita bongkar yang nomor 18 ini guys ya kita akan lihat kosong guys ya gak ada apa-apa ternyata dia untuk yang nomor 18 ini itu sudah ter ini sudah si telnya ini sudah menclok sudah menclok di bodinya menclok oke kita akan kita akan dulu disini kita lihat sekilas keren banget guys keren banget keren banget keren banget keren banget mantap ini pakai mica guys lampunya mantep banget saya mobilnya subaru gue gak tau penggemar subaru banyak gak ya kalau mobilnya mungkin kayak ferrari atau lamborghini atau yang lain mungkin lebih banyak yang minat kali ya entah kenapa ini gue masih sering lihat di toy city toys kingdom ekid station oke guys kita akan bahas dari bawah tomica copyright tommy 2018 simple banget tidak ada bentuk apapun seperti kayak yang disini ini kayaknya kan detail banget ini cuma polos gitu guys subaru BRZ R&D sport made in Vietnam skala 1 dengan 1 banding 60 apakah ini sesuai dengan aslinya gue gak tau jadi kayak plat besi aja gitu gak ada tambahan apapun dan ini sebelah kanan seperti ini kita akan lihat mobil bannya ini plastik jadi tidak ada ban karet cuman tampangnya kalau dari samping itu kayak tampang ban karet ini pun disini memang ada yang ini dia ada kayak apa namanya falcon gini guys ada tulisan falcon gini yang ini tidak ada falconnya ini kosong polos dan tapi terlihat seperti layaknya bahan karet pelaknya keren ya tomica tuh jarang-jarang ngasih pelak yang sebagus ini menurut gue oke oke di bagian kiri eh kanan ya sorry di bagian kanan ada seperti ini guys tamponnya sti subaru BRZ nomor 61 zf.com slash jp ini ada autobach bagian kacanya ini pintu 2 bukan pintu 4 bagian kacanya seperti ini sama seperti yang sebelah kirinya sini ya sama ya sama ya mantap terus ini ada kayak gak tau ini apakah yang lingkaran 2 ini apakah isi bensinnya tempat tangki bensinnya kok gak jauh tapi ini terlihatan banget dan ini ada kayak spoiler tambahan gitu jadi ini basenya besi tapi ini rapi banget guys dan itunya juga rapi banget tuh dan sebelah kiri disini ada sti juga disini wow keren ya amazing keren banget detailnya guys warna biru juga sama dengan warna birunya si apa namanya yang tadi ya si mbr ya sti mbr challenge ini yang rnd ya brz rnd terus sebelah ini lihat disini gak ada warna putihnya guys ya gak ada warna putihnya disini ada warna putihnya disini dan ini dikasih juga ada ceklukan kedalem nya guys jadi beda banget antara sebelah kanan dengan sebelah kiri ini ada membedainnya salah satu bagian dari engine dan segala macam oke ini 61 Subaru sama ya sti juga disini tapi ini tidak ada tanki bencinya guys ya yang itu ada ya yang sebelah sini kan ada oke bagian depan guys kita akan bahas ini apa juga nyatu dengan bodi cetakan wafelnya guys dan bagus banget bempernya guys warna hitam disini bagian ini juga ditambahan dari sudai kes cetakannya kayak wing depannya front wing wow keren banget guys dan kacanya mica lampunya mica warna merah proud of boxer dan ini dia lambang subarunya jelas banget guys bersih banget dan cup mobil juga kelihatan bagian engine itu bagus dan ada tulisan sti disini juga bagus guys ya ada 61 disini sama persis kayak yang tadi logo samping kiri kanannya ada warna merah disini dan kacanya pun juga ada tamponya guys bahasa jepang lagi wow keren banget tamponya bahasa jepang ini subaru ini keren banget guys terus bagian atasnya sama ya ini juga apa namanya warnanya perak juga tapi ini subaru BRZ warnanya hitam disini tidak ada sti subaru tulisannya disini dan ini juga ada spoiler bagian yang ini kayaknya wingnya itu plastik tetap plastik cuman kayaknya udah nyatu dengan bagian bodinya udah dipasang langsung terus ada sti performance terus disini ada sti juga ini ada lambangnya ada 61 lampunya juga yang bagian belakang warnanya merah juga merah dicampur dengan warna silver keren banget asli banget jadi beneran ada garis merah juga disini asli keren banget ini juga bagian bumper bawahnya ini gue enggak tahu ini kayak kayaknya si base karena dinyatuh dengan base ini base yang atasnya kayaknya besi yang warna hitam yang atas ini tapi enggak tahu sih kayaknya sih keren keren banget asli keren ini detailnya mantep ya oh ya kita belum cek suspensinya guys ini ada suspensinya juga tapi enggak terlalu dalam bagian depan bagian belakang juga ada terus lancar ini oke ini apakah ada suspensinya kita belum cek guys ada suspensinya lebih main ini lebih main yang 24 yang depannya enggak terlalu banyak tapi yang belakang juga lumayan wow keren guys mantep ini harganya mobilnya untuk harga sekitaran 80-100 ribu dan kayaknya masih banyak di Tokopedia memang ini mobilnya Subaru tidak se populer mobil-mobil Jepang yang lain tetap ini JDM kalau gue sih iya banget istilahnya warnanya biru keren detailnya juga bagus suspensinya juga ada semuanya tomikanya detailnya juga ini dari sisi kacanya juga ada dikasih tampo belakangnya ini belakangnya enggak ada ini belakangnya kacanya langsung diwarnai silver gini bagian bagian lampu belakangnya juga diwarnai asli keren banget guys menurut gue puas deh oke guys ini Subaru WRX STI MBR challenge ini Subaru BRZ R&D sport what do you think guys is it worth it to be collected menurut gue sih iya cuman kembali lagi ke selera masing-masing ini Tomica bukan hot wheel untuk cuan gue gak tau tapi mungkin kalau misalkan sudah bertahun-tahun baru di apa namanya dijual lagi mungkin akan mahal harganya prediksi gue seperti ini karena ini detailnya gila banget ini the best Tomica premium menurut gue so far karena detailnya tamponya warnanya karena Tomica jarang-jarang banget ngeluarin tampo dan ini tidak ada tampo yang stickran guys yang tempelan semuanya bener-bener dicetak habis gitu biasanya kalau Tomica itu ngeluarin tambahan tampo-tampo gitu ini enggak jadi ini enggak perlu ditempel udah nancelok sini udah rapi udah keren oke guys what do you think guys please let me know your comment di komen di bawah silahkan bagi teman-teman yang menurut teman-teman keren atau tidak worth it untuk dikolesi atau tidak tinggal di komen aja guys oke guys sekali lagi bagi yang baru aja nonton video ini baru aja dateng ke channel ini tolong pencet subscribe dan pencet like nya juga ya dan juga jangan lupa pencet loncengnya guys karena kalau ada notifikasi baru ada video baru akan ada di notifikasi kalian oke guys stay safe see you on the next video peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati